Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Bahwa pertandingan ini adalah mereka, para pemain persidia, harus mempersiapkan mental. Mental untuk mampu memenangkan pertandingan. Ini sangat luar biasa. Sampai dengan menit ke-6, mereka mencoba untuk mendominasi, kemudian mengambil inisiatif permainan. Ini memang harus diwaspadai, terutama untuk lini pertahanan dari Persibandung. Pendangan bebas persidia Jakarta, Diano Beltrane, bersiap dia. Nah penjaga gawang Imadewi Rawan Persibandung, masih bersiap. Lakukan sudah Beltrane, membentur Haryono tadi. Buka sebuah pelanggaran. Emry Duan, masih Emry Duan, langsung ke depan, berbahaya. Dipotong saja oleh penjaga gawang, Andri Tani. Untuk terobosan yang sangat matang tadi kepada firman Utina dari Emry Duan. Ya, kejeliannya, kejelian dari seorang Emry Duan. Walaupun memang dalam beberapa pertandingan terakhir, dia cedera, tapi begitu dimainkan oleh Jajang Nuryaman, sudah mulai in. Kemudian melihat ruang kosong, firman Utina minta di daerah pertahanan dari Persibandung Jakarta. Walaupun umpannya masih terlalu deras. Emry Duan, masih Emry Duan. Mengiris dia. Namun sayang, mudah lagi dipatahkan para pemain Persija Jakarta. Lemparan ke dalam nampaknya. Buat Persibandung. Meskipun bermain sebagai tim tamu, namun Persibandung cukup berani untuk melakukan tekanan-tekanan dan bermain terbuka terhadap Persija Jakarta, Bung Supri. Ya, jelas sekali. Karakter mereka terlihat bahwa kekuatan mereka tidak hanya untuk lini tengah, tapi sayap-sayap mereka sangat produktif. Dari 16 pertandingan, mereka sudah mampu menciptakan 28 gol. Ini memperlihatkan bahwa kinerja atau produktivitas dari sisi kanan atau sisi sebelah kiri memang sangat luar biasa. Amar Zuki berduel dia dengan firman Utina, masih firman dengan penjuru buat Persibandung menyentuh atau membentur kaki dari Dhani Saputra. Pemain Persija yang juga memperkuat timnas Indonesia di bawah 23 tahun yang dipersiapkan untuk ASEAN Games Incheon, Korea. September mendatang, inilah penjaga gawang Andri Tani. Ya, ada beberapa pemain dari Persija memang yang masuk dalam squad timnas yang dipersiapkan untuk ASEAN Games nanti, yaitu Andri Tani, kemudian Dhani Saputra, kemudian juga ada Ramdhani Restaluhu, yang selama ini menjadi starting line-up untuk kekuatan dari timnas U23. Ada dua umpan yang sangat menarik. Satu dari Emerituan selalu memberikan umpan di belakang pertahanan dari para pemain Persija. Dan ini pun terjadi apa yang dilakukan oleh Ponate Makan, memberikan umpan yang sama, situasi hampir sama, sebelah kanan, di belakang pertahanan dari para pemain Persija. Ini sangat-sangat berbahaya untuk pertahanan dari Persija Jakarta. Murah Wahyu, kembali dia kepada Fabiano Beltrame. Angkat ke depan, siapa yang akan memberikan? Ada Rohit Can, masih Rohit Can berduel dengan Juppe, tidak berhasil meluati Juppe tadi Rohit Can. Taufik, Ponate Makan. Ada Beltrame, kembali Persija kuasai bola. Masih Persija Jakarta, Beltrame, umpan terobosan langsungnya. Ada Edi Fodai. Susi Gabbani, membentur kembali para pemain Persija Bandung. Wahyu Can, mengurung para pemain Persija Jakarta. Ada Amar Zuki, masih Amar Zuki, siapa yang akan memberikan? Melebar jauh ke kanan. Ada Ismail Sofyan, kekotak pendati, berbahaya. Hampir saja terlepas dari jangkauan penjaga gawang, Imadewi Rawan. Lumpan silang yang sangat berbahaya, Ismail. Memang spesifikasi sebuahnya? Betul, dia punya spesifikasi, dia punya kekuatan dalam crossing-crossing bola dari samping. Yang selama ini selalu penjaga gawang selalu merasa kesulitan untuk bisa mengantisipasi bola-bola crossing dari Ismail Sofyan. Dan yang menarik adalah dengan masuknya di Bokai. Gaya bermain dari Persija memang terlihat sedikit berbeda, tidak seperti di pertandingan pertama. Mudah saja buat jangkauan Imadewi Rawan menerima sundulan kepala dari Ramdhani Lestaluhu. Lumpan yang sangat bagus dari Ismail kepada Ramdhani, namun hasil diselamatkan dengan cantik pula oleh Imadewi Rawan. Sebuah setis yang cukup baik dari para pemain Persija Jakarta, namun mudah dibaca oleh Imadewi Rawan serangan balik dari Persija Bandung. Kita lihat saja, Henry Dwan langsung otak penalti. Ah, membentuk para pemain Persija Jakarta, ada April Hadi disitu. Rahit Can, Eddie Fodai, kembali lagi kepada Danisa Putra. Ketengah ada Penaril Astaman, Ramdhani Lestaluhu. Melebar ke kanan ada Ismail Sofyan, pendek dia datang kepada Ramdhani Lestaluhu. Ada Penaril Astaman, ada Eddie Fodai, kembali kepada Penaril Astaman. Masih bermain di tengah para pemain Persija Jakarta, menunggu para pemain Persija Bandung untuk masuk. Ada Ngurah Wahyu, Penaril Astaman, langsung ke depan. Siapa yang akan diberikan? Ah, kosong saja para pemain Persija Jakarta. Tidak ada yang menyambut umpan dari Penaril Astaman tadi, bun. Ya, ritme jelas ya, bagaimana dengan masuknya Ponario. Berkali-kali saya katakan, ini pemain punya pengalaman. Ini pemain sangat baik ketika mampu mengatur tempo. Bagaimana bola harus dia salurkan. Apakah bola-bola trupas atau bola-bola direct. Ini yang perlu diantisipasi atau diketahui oleh para pemain Persija, terutama lini depan mereka. Supar di Nasir. Ini adalah Benny Dolo. Pelatih Persija Jakarta. Pelatih yang cukup sukses buat klub-klub di Indonesia seperti Arema Malang dan juga Persita Tangerang. Mantan pemain UMS di era Galatama dulu. Firman Utina. Masih Firman. Langsung ke depan. Siapa yang dituju? Ada Hariono. Ada Supar di Nasir. Pendek dia masuk ke Kulibali. Dibaca dengan cantik tadi oleh Danisa Putra. Ada Ramdani Lestaluhu. Masih Ramdani berputar-putar dia kepada Danisa Putra kembali. Masih Danisa Putra. Siapa yang akan diberikan? Pendek kepada Ponario Astaman. Ada Ramdani Lestaluhu. Kembali kepada Purnario. Maksudnya kepada Ramdani ini mau dipotong tadi oleh Taufik. Cantik sekali tadi. Emery Duan. Ada Hariono. Masih Hariono. Sebuah pelanggaran di depan Wasit Henry Cristanto. Wasit terbaik PSL bulan Mei. Kita lihat dengan jelas pelanggaran dilakukan oleh Ramdani Lestaluhu. Iya sedikit ada ganjalan ya. Apa yang dilakukan oleh Ramdani membentur kaki dari Hariono. Dan tepat di depan Wasit Henry Cristanto. Bang, ini memang terlihat Bang, 13 menit memang Persibandu walaupun permainannya belum begitu terlihat. Tapi transisi, transisi antara menyerang dan bertahan mereka sangat baik. Kedisiplinan untuk lini tengah mereka yang dikoordinasi oleh Hariono sampai 14 menit. Bahwa pertama memang masih dalam kondisi yang sangat baik. Amar Zuki. Seperti diketahui ini adalah pertandingan edisi ke-34 duel klasik Persija Persib di kancah sepak bola Indonesia atau di Liga Indonesia. Dimana kemenangan lebih banyak diraih oleh Persija Jakarta dengan rekor 15 kali kemenangan dibanding Persibandu yang hanya menorehkan 6 kali kemenangan. Sedangkan sisanya adalah Seri. Namun di partai terakhir di Bandung di pertahan pertama. Berakhir Imbang kosong-kosong dimana pertandingan tersebut hanya ramai di luar pertandingan. Sedangkan di pertandingannya tidak terlalu merefleksikan semita persaingan Persija Persib. Ya intensitas pertandingan itu sangat berbeda dengan 15 menit pertama ini. Ketika Persib waktu itu hanya mampu ditahan imbang oleh Persija Jakarta. Edi Fodai jauh turun ke bawah. Dibaik oleh Haryono. Dia berhasil menguasai bola dengan baik tadi nampaknya. Edi Fodai. Ada Taufik. Ada Vladimir Pujovic. Haryono. Emri Duan. Agus sekali Duan. Habis Supardi Nasim. Masihnya Supardi siapa yang akan diberikan. Angga Kota Finalti. Bentur tadi Amarduki. Irmak Utina. Masih firman berduel dia. Angga Kota Finalti berbahaya. Dikontrol dengan baik tadi oleh Del Trame. Selamatlah gawang Persija Jakarta dari gempuran para pemain Persib Bandung. Ya para pemain Persib masih mencoba untuk membuka. Selalu ingin mencoba untuk mampu menyerang dari sisi sebelah kiri persalahan pertahanan Persija. Yang diisi oleh Dhani Syaputra. Walaupun memang beberapa kali belum bisa memenuhi apa yang diharapkan. Crossing-nya kemudian bola 1-2-nya Supardi dan Emri Duan masih belum sesuai harapannya. Apalagi dengan Amarduki yang bermain sedikit agak ke dalam. Cover-nya sangat baik untuk bisa memutup lupa. Pertamaannya kemudian berkomendasi oleh Dhani Syapun, Biring The Vanu. Intimidasi oleh Dhani Syapun dan Emri Duan. Pertamaannya kemudian bro! Dhani BeLoFlow, Ketengah kepadang Nura Ismet Sofyan El Trame Kembali langsung ke depan Siapa yang diberikan? Kembali dipotong para pemain Persib Bandung Irmak Utina langsung membuat rebusannya Sangat baik tadi Ada Kuli Bali Masih Kuli Bali Tidak mampu dia bertarung sendirian Terhadap ketungan para pemain Persija Jakarta Danila Kuli Bali Mantan pemain Barito Putra Danila Estaluhu Hendek dia kepada Ismet Sofyan Bagus sekali Ada Rohit Shar Anak otak kemati Lalu mudah Dan nampaknya memang sudah keluar lapangan pertandingan Bung Ya sebenarnya pergerakan dia sangat baik Tanpa ada pengawalan Tapi dorong bolanya Ketika mau melakukan crossing Jauh dari koordinasi Antara kaki dia ingin melakukan crossing Ini yang sangat disayangkan Para pendukung Persija Jakarta Yang memenuhi Ribun bawah Stadion Glora Bung Karno Senayan Jakarta Tentu saja sekitar atau lebih dari 50 ribu Pendukung Persija Jakarta Datang ke stadion terbesar di Indonesia ini Di Paddi Nasir Kurang cermat umpannya terlalu mudah untuk di Padang tadi Maria Astaman Dipotong oleh Taufik Ada Kuli Bali Nah sudah kepada Konate Makan Kembali mentang tadi Serangan-serangan yang tidak Terorganisi dengan baik Ya umpannya masih selalu terhadang oleh Lini belakang dari Para pendukung Persija Apalagi Supardi sudah melakukan overlapping Ini sebenarnya sangat efektif Ketika Kuli Bali mampu memberikan umpan Kepada Supardi Nasir Di sisi sebelah kiri dari Pertahanan Persija Jakarta Edi Fodai Dan Arya Astama Pengatih Makan Lirman Utina Lenggara nampaknya dilakukan oleh Edi Fodai Terhadap Lirman Utina Edi Fodai selalu Mampu merekotkan Persib Bandung Saat memperkuat Persi Wawamina Saat memperkuat Persib Bandung Iya dengan rekor yang Gol yang sangat fantastis Ketika itu Dengan 77 gol Ini mau kelihatan bahwa Tinerjanya di Persiwa Kemudian kontribusinya Itu Persiwa Waktu itu memang sangat baik Walaupun di Siewijaya Perform dari Edi Fodai turun Dan hanya mampu Mencetak 8 gol Pengatih Makan Bagus sekali dia Ada Tony Sucipto Angkat kotak penalti Kembali dihadang Para pemain Persija Jakarta Ngurah Nana Membayangkan dengan ketat Kirman Utina Ngurah Nana Lemparan ke dalam Buat Persib Bandung Masih Cipta tadi Kepada Konate Makan Bagus sekali Konate Makan Syuting Sayang Menyamping di sisi kanan Gawang Anggretani Pergerakan yang cukup bagus Dan sangat pengancam Perjalanan Persija Jakarta Ya kontribusi Kontribusi dari Konate Makan Memang tidak tergantikan Di Persib Pergerakannya sangat baik Kemudian juga Opsi yang untuk melakukan Shooting dari Kontakt Di Persib Bandung Indonesia Super League 2014 Persija Persib Wilayah Barat Pertandingan ini Tentu saja Sangat menentukan Buat kedua tim Untuk lolos ke Babak delapan besar Karena saat ini Persija Jakarta Hanya satu trip Di bawah Persib Bandung Ada di peringkat ke Empat Sedangkan Persib Bandung Di peringkat ketiga Dengan Poin sana Masing-masing 28 poin Namun Persib Bandung Menyimpan dua pertandingan Lebih sedikit Dibanding Persija Jakarta Ya enam pertandingan sisa Untuk Persib Bandung Dan empat Pertandingan sisa Untuk Persija Jakarta Ini adalah Momen penting Buat Persija Untuk mampu Bisa mengamankan Posisi mereka Untuk bisa lolos Ke babak delapan besar Kita harus diketahui Babak delapan besar Nanti akan menggunakan Sistem Home and Away Dengan bertarung Empat tim lagi Berasal dari wilayah timur Ini saja Arena Indonesia Semen Padang Persib Bandung Dan Persija Jakarta Adalah kandidat terbesar Karena saat ini Menempati Empat besar Sedangkan di bawahnya Ada Sriwijaya FC Dengan Lita Bandung Raya Ya praktis Di wilayah barat Memang yang sedikit Lebih aman adalah Are Makronos Jadi praktis Empat besar Di wilayah barat Hanya diperlukan Untuk tiga tim Ringkat dua Tiga dan empat Meluni oleh Siwijaya Kemudian Semen Padang Disitu juga mempunyai peluang Kemudian Persibandung Dan Persija Jakarta Dikawal langsung oleh Tapi saya melihat Tapi saya melihat Ini terlalu memaksakan Peluang untuk menciptakan gol Sangat tipis Sangat tipis Sangat tipis Bisa menjadikan Isma Syafian adalah Icon dari Persija Jakarta Setelah era Engkangnya Bambang Tambungkas Apil Hadi Langsung dia ke depan Ada Edi Fodai Masih Edi Fodai Berhadapan dengan Supan di Nasir Cantik sekali Edi Fodai Kebelakang dia Ada Danisa Putra Pendek dia Sudah kepada Kemari Astana Apa yang terjadi Nampaknya Hemsball Menurut Wasit Andisa Putra Nampak protes Dari para pemain Aduh ofisial Persija Jakarta Danisa Putra Ya usianya masih muda 20 setel tahun Tapi selalu menjadikan Pilihan utama Untuk squad dari Beni Dolo Memang Hemsball Ya Memang mengenai Tangan dari Sisi sebelah kanan Tangan dari Danisa Putra Sangat disayangkan Pergerakannya sangat baik Permainan 1-2 nya juga Sudah berjalan dengan Baik Sayang Bola mengenai Tangan dari Danisa Putra Emry Duan Ada Kulibali Sangat lengket Atau Sangat Dekat Kawalan yang dilakukan Oleh rapat Dengan Beltram Ya sejauh ini Saya melihat Lini pertahanan Dari Persija Jakarta Yang digalang Fabiano Kemudian Murah 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 Benana memang Sangat disiplin Sangat jarang Polibali Atau Konate Mampu Enak Untuk bisa Menguasai Nggak boleh Balik badan ya Betul Ariono Pendek dia Ada Konate Makan Jauh ke depan Bagus sekali Gila yang sangat cantik dilakukan oleh Isma Sofian Tentu bukan sebuah pekerjaan kulit Buat Isma Sofian Mengawal itu Pengalaman Pengalaman dari seorang Isma Sofian Walaupun juga Dia harus berjibaku Dengan pemain yang berpengalaman juga Dengan Kerman Utina Eddie Forday Juga Nampak rapat Ditawal Dengan ketat oleh Pujovic Dia dengan gaya bermain Seperti Pertandingan sore ini Terlihat bahwa Persija Melakukan bola daerah Dari Fabiano Untuk mencari Eddie Forday Ini memperlihatkan bahwa Para pemain Persib Diharapkan untuk fokus Ke Eddie Forday Padahal di sebelah kanan Ramdan ini Sestalu dengan kecepatannya Bisa Bisa melakukan penetrasi Dan pergerakannya juga Sangat baik Wahid Can Turun jauh ke belakang Dan murah Nana Amar Zuki tadi Kembali kepada Amar Zuki Sebuah pelanggaran Terhadap Amar Zuki Ini adalah Amar Zuki Pemain yang juga pernah mempertahankan Persibara Jakarta Utara Ya memang bermain awal Memang untuk Persibara Jakarta Utara Kemudian juga perform dia Kemudian progres stabil Pemain ini sangat-sangat baik Lalu menjadikan Kepercayaan Benidolo Kemudian juga mempunyai Kemampuan untuk beberapa lini Tidak hanya di Di hingga tengah Dia bisa bermain untuk Back Anon Atau di Centerback juga Masih Tidak hanya di Tidak hanya di Tidak hanya di Tidak hanya di Punya tahan bola yang sangat baik Hal-hal semacam ini Memang harus selalu Dipayakan Tidak hanya Dengan melakukan bola Shooting direct Yang sebenarnya memang Logikanya sih Memang presentasi Untuk bisa mencetak Sangat tipis Tempangan gawang tadi Madewarawan Jatuh di Kulibali Namun Pemain Persija Jakarta Kembali menguasai bola Ada Ismet Sofyan Dan ilai selalu Kembali pada Ismet Ada Amar Zuki Sangat terluas Pemain Persija Jakarta Menguasai bola Ada Fabiano Amar Zuki Bermain-main di belakang Ismet Sofyan Langsung ke depan Ramdani Restaluhu Masih berputar-putar Ramdani Ismet Kesamping dia Atau melebar ke kiri Ada Ngurah Nana April Hadi Rahit Can Ismet Sofyan Lebar ke kanan Ada Ramdani Restaluhu Masih Ramdani Siapa yang akan diberikan Rahit Can Masih Rohit Can Angka kotak penalti Berbahaya Mudah saja buat penjaga gawang Imadewi Rawan Karena memang bola tidak terlalu sulit Untuk Imadewi Rawan Bu Betul Tidak adanya Pengertian bermain Antara Rohit Can Dengan Ramdani Sebenarnya bola Ingin diumpan Ke Ramdani Tapi terlalu Geras Kemudian juga Pergerakan Ramdani Juga tidak Begitu Full Masih ke depan Tapi Masuk Ini ke dalam Dari pertahanan Persibandu 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 Jakarta Amar Zuki Masih Amar Zuki Murah Nana Ada April Hadi Kurang cermat Umpan dari April Ada Hariono Pelanggaran jelas Dilakukan oleh April Hadi Inilah Hariono Nampak ada sedikit kemajuan Dari Hariono Tidak terlalu sering lagi Untuk melakukan pelanggaran Betul sekali Screeningnya sudah mulai Diatruarkan Kekuatan otot Kakinya Untuk bisa Menghidungi bola Ini yang dijalankan Oleh Hariono Yang selama ini Selalu Melakukan Tekling-tekling Yang sangat berbahaya Dan banyak Pemahaman yang salah Tentang Gelandang bertahan Di Indonesia Betul Mereka Sepertinya Ketika bermain Untuk gelandang bertahan Harus mempunyai Keberanian Dan memiliki Pengalaman Kemampuan Untuk melakukan Tekling yang berbahaya Tekling boleh Namun harus Safe Iya Terima kasih dan Persib Bandung beliau wakil kapten-kapten utama adalah Ateb Bung ya karena memang Ateb masih belum mendapatkan kesempatan bermain untuk tim Persib Bandung Andri Tani melakukan koordinasi induk melakukan pagal hidup nampak April Hadi dan juga Dhani Saputra Supardi Nasir menghadapi bola Yubrianto juga masuk ke kotak penalti langsung kotak penalti ah umpan yang tidak sempurna dan tidak cermat Bung untuk menciptakan peluang ke Gawang Persija Jakarta tadi dari Supardi Nasir iya betul sekali memang sangat disayangkan ketika bola-bola setis yang diharuskan mampu bisa untuk menciptakan gol atau memberikan peluang tidak mampu dimaksimalkan oleh kedua kesebelasan apa yang dilakukan oleh Fabianu Betran terlalu memaksakan kemudian apa yang dilakukan oleh Supardi umpannya tidak begitu jelas sehingga tidak mampu untuk bisa menciptakan peluang sedikitpun belterame sangat luasa dia untuk melakukan penguasaan bola kepada murah nana bali dia kepada belterame dan tidak ada penjagaan terlalu bebas Edi Fodai April Hadi masih April syuting April cantik sekali syuting yang dilakukan tadi oleh April Hadi namun terlalu jauh Bung masih dari Jangkawan atau dari Gawang Ima Dewi Rawan ya keberaniannya boleh kita akusiasikan apa yang dilakukan oleh April Hadi syuting dari area kota Keluar Pina ada beberapa opsi yang sebenarnya dia juga bisa maksimalkan Edi Fodai sudah minta untuk di sebelah sisi dari pertahanan Bukersi Bandung ketika April Hadi melakukan perupas itu akan lebih efektif untuk bisa dimaksimalkan peluang pada Edi Fodai bali persi jam melakukan tekanan Edi Fodai Ramdhani Lestaluhu masih Ramdhani pendeknya masuk kemudian kepada Arwah Hicam ah kembali masih Ramdhani Lestaluhu dikejar oleh Supardi Nasir masih Ramdhani Lestaluhu berdua dengan Supardi apa yang terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Supardi Nasir sentuhan sebenarnya hanya sentuhan ringan Bung betul sebuah kelincahannya energi dari seorang Ramdhani walaupun sebenarnya itu juga kecerdasan dari Ramdhani bagaimana dia mampu spending bola kemudian sedikit mengalami benturan dan dia memang ingin mengharapkan kalau ini sebuah pelanggaran tendangan bebas persi jam Jakarta lakukan Ismet Sofian yang bergeser ke kiri sekarang untuk lakukan tendangan bebas nampak Edi Fodai inilah Ismet Sofian masih bersiap lakukan sudah ada Jupprianto masih Ismet sudah berhasil Ismet melewati tendangan firman Utina inilah Ismet Sofian Dedi Dolong nampak masih melihat gerakan-gerakan Pemen Persija yang nampaknya belum terlalu efektif untuk menembus jantung pertahanan Persib Bandung Danisa Putra Amar Zuki ke bawah dia ada Polonario Astama Rohit Can kurang cermat Rohit Can Lerman Utina langsung ada Kulibali masih Kulibali siapa yang akan diberikan Kulibali sendiri ada kota penalti ah mudah saja buat Pemen Persija siapa yang akan datang lagi oh ada Ramdhani Lesnalu masih Ramdhani siapa yang akan diberikan masih Ramdhani pendek dia kepada April Hadi masih April Hadi pelanggaran nampaknya mengeluk wasib Henry Pristanto dilakukan oleh April Hadi terhadap Tony Sucipto ada terjangan sedikit ya walaupun memang hanya mengenai lengan dari Tony Sucipto tapi terjangannya memang sangat membahayakan Tujovic karena dia kadang Hariono Kulibali para Pemen Persija Jakarta kembali para Pemen Persija Jakarta kuasai bola ada Amar Zuki kurang cermat Amar Zuki dipotong oleh Kornate Makan masih Kornate Makan ada penangan Ismet Sofian tidak mampu melihat Ismet tadi Kornate Makan Hariono kebelakang ada Tony Sucipto ada Taufik masih Taufik langsung ke depan siapa yang diberikan masih sudah kembali Kulibali jatuh di kaki para Pemen Persija Jakarta ada Danisa Putra Kornaryo Astaman Ramdani Lestaluhu ada Amar Zuki kembali kepada Ramdani masih Ramdani masih berputar-putar dia di lini tengah permainan ada Amar Zuki melebar ke kanan ada Ismet Sofian masih Ismet melihat-lihat rekan siapa yang diberikan kembali pendek saja kepada Amar Zuki ada Ramdani Lestaluhu cantik sekali Ramdani bagus sekali Ramdani masih Ramdani sendirian dia kumat dan bosan ini kunai cantik sekali Kulibali lagi kembali dimensahkan oleh Imadil Rawan yang berjibatmu jatuh bangun bangkan api serangan-serangan gitar para Pemen Persija Jakarta sebuah serangan yang sangat cantik ya begitu longgarnya apa yang dilakukan oleh pertahanan dari Persibandu bagaimana Ramdani begitu leluasa begitu berani untuk melakukan penetrasi dan melakukan trupas walaupun trupasnya masih sedikit jauh dari jangkauan dari Eri Fodai dan antisipasi dari Imadil Rawan sangat-sangat luar biasa kembali Persija Jakarta kuasa bola Ramdani Lestaluhu masih Ramdani ada Ponario Astaman lebar dia ke tengah Abar Zuki masih Amar Zuki sendirian dia sangat luas para pemain Persija Jakarta Ramdani Lestaluhu ada Ponario Astaman kurang cermat salah pengertian dia dan terlalu pemain ini kita lihat saja ada Kulibali sendirian Kulibali di sisi kiri Persija Jakarta kumpul terobosan masuknya kepada firma Utina namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang Andri Tani sebuah serangan yang sangat cepat namun tidak terencana dengan sangat baik ya menarik memang jual beli serangan terjadi sampai dengan menit ke-37 tapi lini tengah dari Persibandu tidak melakukan marking sama sekali memberikan kelonggaran para pemain Persija terutama lini tengahnya untuk bisa memainkan bola melakukan trupas yang sangat-sangat berbahaya Bani Persija Jakarta lewat Ramdani masih Ramdani bermain-main dari tengah maksudnya Umpan Terobosan kembali dikuasai para pemain Persibandung Taufik ada firman Utina pendek dia masuk dari Kulibali dibaca dengan cantik tadi oleh Beltrami kembali di penjaga oh Ramdani Lestaluhu masih Ramdani siapa diberikan masih Ramdani Lestaluhu sendirian dikotong oleh Gipriam Obak Flaminus Javid Umpan Terobosan maksudnya namun sayang tidak ada pemain Persibandung yang menyambut Umpan Al-Germang Utina tadi oh ada yang mengalami ciri yaitu Ramdani Lestaluhu Bung Sipri ya kontribusinya sangat luar biasa apa yang diatakan oleh Ramdani Lestaluhu walaupun badannya kecil tapi dia punya kecepatan dia punya keberanian untuk menusuk pertahanan dari Persibandung ini kan sebuah kelengkaran Bu ya saya pikir memang bersih apa yang dilakukan Lestaluhu Javid dia merebut bola kemudian mampu sebenarnya melakukan silangan balik tapi sayang tidak ada pengertian dengan Koli Bali sehingga bola mampu dimanfaatkan atau ditangkap dengan mudah oleh Andri Tani masih kosong-kosong pertandingan memasuki menit ke-40 laga klasik Persija Persibandung episode ke-34 tandingan yang berlantung di Stadion Gelora Bungkano Senayan, Jakarta dipenuhi sekitar 50 ribu supporter Persija Jakarta atau supporter Macen Kemayoran Persija Jakarta kemenangan terakhir Persija Jakarta di Stadion Gelora Bungkano terjadi 2010 iya betul waktu itu memang pasif mampu dikalahkan dengan sport yang cukup mencolok dari 31 ketika itu Greg Mokolo dan juga Greg saat itu menghasil menciptakan gol ke Gawang Persija dikalahkan Persija Jakarta atau 2 gol dikalahkan oleh Greg kita masih berkostim untuk Persija Jakarta Tony Sucipto masih Tony berbahaya Persija Bandung ada Kuli Bali masih Kuli Bali berhadapan dengan Belkrami pendek dia kepada Firman Utina ada Teponate Makang pelanggaran jelas Greg yang dilakukan Amar Hiki terlihat dengan jelas oleh Henry Cristanto ya mengambil bola dari belakang memang dengan kaki yang dua kaki itu memang sangat membahayakan memang performnya memang belum terlihat sampai sejauh ini 16 kali bertanding hanya mampu mencetak dua gol ini yang memperlihatkan bahwa kinerja dari Rahmat untuk ini depan dari Persija memang masih jauh dari harapan Benny dulu Andri Tani minta rekannya untuk rapat melakukan panggar hidup ada Firman Utina ada tapi bola penjangan bebas Persib Bandung lakukan sudah angak kotak penati mudah saja tadi ini tergang oleh penjaga gawang Andri Tani dan satuan dari Supardin Nasir lenceng jauh dari sasaran inilah Andri Tani performa Andri Tani di beberapa pertandingan terakhir Persija Jakarta dengan Timnas cukup meyakinkan dan cukup bisa ancaman buat penjaga gawang nomor satu saat ini yaitu Kunia Mega Hermans Betul kepercayaannya ini sudah mulai muncul apalagi di musim ini dia memang kebobolan 14 gol dari 16 pertandingan kemudian juga untuk Imadi Wirawan sendiri pun juga sudah kemasukan 13 gol dari 14 kali pertandingan ini memperlihatkan bahwa kualitas kedua penjaga gawang memang sangat mumpuni apalagi perform dari memang sangat sangat menjanjikan tentu saja penjaga gawang nomor satu saat ini Kunia Mega Hermans tidak tidak bisa berleha harus kerja keras untuk memperankan posisinya dua tahun memang selalu menjadi bayang-bayang dari Kunia Mega Hermans seorang Andentani Danisa Putradir Hadang tadi dengan cantik oleh Tupardi Nasir lemparan ke dalam saja buat Bersib Bandung Dini dulu gratis legan dari Indonesia cukup sukses untuk Indonesia namun sayang tidak terlalu cemblang saat menang di tim Indonesia betul sekali untuk level klub memang beberapa klub sudah meraih trofi Arema kemudian Persita juga performnya ketika ditangani oleh Benny Dole memang sangat stabil dan disitu pula juga seorang Firman Utina mulai dikenal ketika berbaju untuk Persita Tangerang saat itu ada nektut mengatakan dimana ada Benny disitu ada Firman betul sekali dan di Arema pun ketika mendapatkan trofi Piala Indonesia ketika itu nama inti dari Benny Dole perancaran yang panjang dilakukan oleh Jyfrianto terhadap Ismet Sovian tentu saja ini sebuah peluang yang cukup bagus yang dinyatakan gol karena memang terjadi cukup dekat di sisi kiri gawang dari Imadewi Rawan dan apalagi serta tersija Elipodai mempunyai posturan cukup tinggi Bung betul pergelakannya sangat baik kemudian dia juga mempunyai heading ball yang sangat kuat juga mencami maju ke depan dia dibayang oleh Jyfrianto Wismet Sovian tampaknya akan melakukan tenangan bebas lakukan berbahaya disunduh tadi ada Amar Zuki sutik Amar Zuki melambung jauh dari pegawang Imadewi Rawan yang tentu saja bukan sebuah ancaman gagal kembali Persija Jakarta untuk menciptakan gol hingga menit ke-46 di babak pertama di laga klasik Persija Jakarta Persib Bandung pada kompetisi Indonesia Super League 2014 terlalu jauh koordinasi badan dengan posisi bola memang sangat jauh kemudian badan dia juga sedikit mendongak sehingga lajunya bola bukan shoting tapi seperti diumpan Firman Utina masih Firman langsung dia melebar ke kanan bagus sekali ada Emry Dwan masih Emry Dwan masih erk получить Emmry Dwan Ya ini kelebihan dari Emry Dwan ekselerasi kecepatannya ketika dia mampu menusuk di area pertahanan dari Persija walaupun sedikit dorongannya sebenarnya masih mampu untuk diantisipasi oleh Fabiano Bertrandi pertahanan pertama Dan cukup disiplin, apakah memang ini akan dilakukan kembali pada Bapak Kedua nanti? Ya, memang sejauh ini, memang limit tengah Persib Bandung sangat baik. Baik, Bung Supri dan juga Pemirsa, kalau begitu langsung saja kita menyaksikan jalannya pertanian babak kedua antara Persija Jakarta berhadapan dengan Persib Bandung. Saya, Ibn Jamil, akan mengucapkan selamat menyaksikan dan akan dipandu oleh rekan kami, Bung Hadi Ahai dan Gunawan dan juga Bung Supriyono. Selamat menyaksikan. Ya, babak kedua memang sudah berjalan, kemudian Wasid Henry Christanto sudah menulit penulit panjangnya. Para pemain Persija yang dipolaborasi dari Ramad, Ram Daniel Stalu mencoba untuk melakukan penetrasi, bermain 1-2 walaupun bolanya masih belum begitu efektif, sehingga tidak mampu menciptakan peluang di menit awal babak kedua ini. Ya, penjaringan babak kedua baru saja berlangsung, 0-0 Persija Persib Bandung, belum ada pergantian pemain di antara kedua kesebelasan. Persija Jakarta Persib Bandung langsung melakukan tekanan, jatuh di kaki para pemain Persija Jakarta dari Pornario Astama, namun bola tidak mampu dijangkau dengan baik oleh Rohit Can, sehingga lempar ke dalam buat Persib Bandung. Inilah hero Rohit Can, pemain asal Nepal, pernah juga bermain untuk PS-PS pekan baru. Ya, 13 laga, dia baru menciptakan 1 gol, tapi sejauh ini Rohit Can kontribusinya sangat baik untuk lini tengah dari Persija Jakarta. Mampu tadi adalah Sutyoso, mantan pembina Persija Jakarta yang justru tangannya Persija Jakarta mampu menjadi juara Liga Indonesia pada tahun 2001, Bung, ya? Betul sekali, di erannya Sutyoso memang bagaimana para pemain muda seperti Bambang Pamungkas ketika itu, Eli Eboy mampu memberikan trofi juara di hadapan pembesar Persija ketika itu adalah Bapak Sutyoso. Mariono kuasai bola, ke kiri dia ada Tony Sucipto, ada Konatai makan, masih Konatai berputar-putar dia, di pinggir para pemain Persija Jakarta tadi, Tony Sucipto, ke belakang ada Vladimir Pujovic, Tengah ada Firman Utina, masih Firman, tutup leluasa, leluasa nampak Firman Utina. Henry Duan, bagus sekali, upang-upang bosan, ha ha ha, sayang Kuli Bali, nampaknya sudah terjebak dalam posisi outside, nilai Kuli Bali, pemain asal Mali. Oh, tidak outside Bu. Saya pikir tidak outside Bu, sangat baik sekali, terupas yang dilakukan oleh Firman Utina. Onside saya pikir Bu. Onside, kebetulan yang selalu baik dari ASN Wasitua tadi, buat peluang dari Persija Bandung terbuang tercuma, karena keberakan dan upang yang diberikan Tengah Utina kepada Kuli Bali sangat bersih, onside, mencayang, mendatangkan lain oleh ASN Wasitua, sehingga mau tak mau, Wasit Henry Pistanto pun harus menitulit Bu. Betul sekali, karena memang semua keputusan yang menitulit adalah ada dikendali dari Henry Pistanto, sebuah keputusan yang sangat disayangkan, sehingga Kuli Bali sedikit mengacungkan jempolnya, sepertinya tidak mengerti dan tidak rela, pergerakannya harus diberikan untuk jebakan offset. Wahid Jam, Ramdani Lestaluhu, masih Ramdani dipotong dengan baik. Oh, nampaknya pelanggaran menurut Wasit Henry diakukan oleh Supardi Nasir. Daniel Lestaluhu, pergerakannya meski bertubuh kecil namun sangat lincah, dan pelanggaran menjelas. Ya. Tapi Supardi cukup kenakal untuk masuk, Bu. Ya, menghalangi Ramdani Lestaluhu untuk melakukan penetrasi. Nah, Henry Paulus, presiden klub di tempat yang semestinya, Bu. Tersesuaian dengan kursinya, betul. Dan tidak mau duduk bersama dengan kuat jajaran pelatih di bank. Ini memperlihatkan bahwa Henry Paulus tidak memposisikan diri pada tempat yang selayaknya dia harus duduk. Menangan bebas ada Ismet Sofyan. Ada Beltrami. Siapa yang akan melakukan? Masih kita tunggu. Ismet pun mempunyai spesialisasi menangan bebas yang cukup baik. Ismet Sofyan lakukan kurang! Cantik sekali Imade Wirawan. Karena memang bolanya tidak terlalu jauh dari posisi Imade Wirawan, Bu. Cantik sekali. Akurasinya memang sangat baik. Tapi masih dalam jangkauan. Masih mudah untuk dijangkau oleh Imade Wirawan. Dengan kualitas dan pengalamannya sebagai penjagaan internasional, bola dari Ismet Sofyan sangat mudah untuk bisa diantisipasi. Kembali Persib Bandung kuasa bola lewat Kulibali. Maksudnya ke kanan ada Emre Wirawan. Namun dipotong tadi oleh Dhani. Amar Zuki. Pendek dia. Ada Ponar ya Astaman. Kembali kepada Amar Zuki. Lumpan terobosan maksudnya kepada Edi Fodai. Tidak cermat Edi Fodai. Taufik. Ramdani Resaluhu. Kembali ke Ramdani. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Menurut Wasid Henrik Kristanto. Sebuah pergerakan dan akselerasi yang sangat cepat dari Ramdani Resaluhu tadi, Bu. Iya kembali ya Ramdani menjadi aktor ya. Untuk mampu merobek atau mendobrak pertahanan dari Persib Bandung. Walaupun memang bukan sebuah pelanggaran. Kulibali kembali berduel nampaknya dengan Beltrame. Pendangan gawang buat Persib Bandung. Langsung jauh ke tengah. Ismet Sofyan. Kulibali. Bertempur dengan Ismet. Bukan sebuah pelanggaran. Meskipun nampaknya tadi Kulibali mengharapkan Wasid untuk memberikan pelanggaran. Disapu oleh Fuyovic. Ada Tony Sucipto. Backpass dengan penjaga gawang Imade Wirawan. Kauvic. Pendek dia. Ada Jubrianto. Kembali Persija. Lakukan tekanan. Ada Edi Kodai. Edi Kodai. Masih Randa nih. Edi Kodai. Kembali di blok. Pemirsa. Sangat baik. Akrasi dan kerjasama dengan para pemain Persija Jakarta. Namun sayang. Penyelesaian yang mampu di blok tadi oleh para pemain Persib Bandung. Ini adalah Edi Kodai. Ya pergerakan Edi Kodai kemudian Ramdhani memang kelincahan dan kecepatannya selalu menyulitkan lini pertahanan dari Persib Bandung. Walaupun upaya yang dilakukan oleh Edi Kodai masih mampu di blok oleh Kudovic. Sebuah peluang yang sangat baik yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Ruang yang sangat katik. Masih gagal. Berdua gol untuk Persija Jakarta. Berdua gol untuk Persija Jakarta. Kalau tadi support Persija Jakarta, Persib Bandung. Beneran pakai kostum biru tuh. Kalau melihat kostumnya biru. Tapi duduknya dalam band. Berbahaya sangat sekali tadi dari April Hadi. April Hadi. Rumpannya tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh barisan penyerang Persija Jakarta. Melakai Edi Kodai dari Oni Sucipto jauh ke depan. Kembali Persija Jakarta mengurung pertahanan Persib Bandung. Ada Amar Zuki melebar kiri kepada Danisa Putra. Jauh kembali ke belakang kepada Andri Tani. Ngurah Nana. Masih ngurah Nana. Ongpas jauh ke belakang. Sebelum masih bisa bermain Bung ya. Betul sekali. Ya, ini tentang mereka. Pornaryo, kemudian Amar Zuki juga tidak dalam mati yang begitu ketat oleh para pemain versi Bandung. Danisa Putra. Langsung ke depan. Maksudnya pada April Hadi namun mentah di kaki Rujovic. Meski dibikin permainan Persija juga agak menonton Bung. Ya, menurut dibaca. Kita coba untuk mencari Edi Forda ya Bu. Tanpa, tanpa mengesampingkan peran dari Alhamdan Lestaluhu. Sebenarnya pergerakan Edi Forda itu sebenarnya sudah terbaca oleh para pemain versi Bandung. Ya, sekarang nampaknya dilakukan pemain versi Bandung terhadap April Hadi. Kembali Persija Jakarta menemukan tenangan bebas. Wah, dorongan dilakukan tadi oleh Rujovic terhadap April Hadi. Jelas memang sebuah pelanggaran. Nampak Ismet Sofyan yang akan menghadapi bola. Ima Dewi Rawan menghintat tiga pagar hidup untuk mengawal gawangnya. Dari tendangan bebas Ismet Sofyan. Masih bersiap nampak Ismet Sofyan. Lakukan sudah kotak pinati berbahaya. Dipetik dengan cantik sekali oleh penjaga gawang Ima Dewi Rawan. Maka selamatlah gawang Persib Maung Bandung dari serbuan-serbuan para pemain Persija Jakarta Macan Kemayoran. Kita lihat bagaimana tangkapan yang sebenarnya hampir saja terlepas namun berhasil dikuasai kembali dengan sempurna oleh penjaga gawang Ima Dewi Rawan. Ya, antisipasinya sangat baik. Kemudian membaca permainan dengan datangnya bola pun sangat baik. Walaupun tangkapannya tidak begitu lengket. Edi Fodai, doa kayak Edi Fodai. Lebar ke kiri ada Dani Saputra. Masih Dani. Langsung dia kepada Fodai namun kembali gagal. Emry Dwar. Dipotong oleh Murah Nana. Dani Saputra. April Hadi. Ramdhan Iles Taluhu. Ponario Astaman. Popon. Ponario. Ah, ke otak finali. Ah, bagus sekali para pemain Persib Bandung untuk mengawal jantung pertahanan mereka. Dah hingga sangat rapat dan kuris-kuris ditembus oleh pemain Persija Jakarta. Nampak ada bunturan. Pemain itu Pujovic dan juga April Hadi. Kalau melihat seragam dari Pujovic dengan memakai dalaman hitam sebenarnya itu sudah melanggar peraturan pertandingan, Bung. Dimana seragam dalam pun harus seragam dengan pakaian yang warna dominan, Bung. Betul. Harus sesuai dengan jersey yang mereka pakai. Ini menjadi aturan yang sudah baku. Yang sebenarnya ini pasti juga harus memberikan teguran kepada seorang pemain yang memakai dalaman tapi di luar dari jersey kebanggaan tim. Di luar warna, Bung. Betul sekali. Harusnya hal-hal seperti ini memang kecil namun cukup mengganggu karena sudah digariskan oleh FIFA harus seragam, Bung. Betul sekali. Memang kembali lagi bahwa edukasi, ya. Edukasi tidak hanya dalam skill dan teknik tapi dari atas itu pun juga harus diterbankan. Karena untuk menjaga misalnya sportifitas juga, Bung. Kehormatan untuk menjaga peraturan pertandingan, Bung. Ya. Hariono langsung ke depan. Tidak jelas siapa yang dituju. Karena mudah dibaca apa yang bersinja Jakarta, Ramdan Nelis Taluhu. Dipotong tadi oleh Konate Makan. Ada Taufik. Melebar ke kiri dia. Ada firman Utina. Angkau kota final. Tia. Terlalu mudah buat penjaga jawang Andri Tani. Tentu saja bukan sebuah pekerjaan sulit untuk menangkap bola yang datang lurus. Keperlukan penjaga jawang Andri Tani. Inilah firman Utina, kapten kesebelasan Persidik Bandung. Ini para pesukat Persidik Jakarta yang masih cukup sabar untuk menanti datangnya gol untuk Persidik Jakarta. Dimana para pesukat Persidik Jakarta nampan memenuhi ribun bawah dan sebagian ribun atas dari Stadion Gelora Bung Kano. Ramdan Nelis Taluhu. Kepada Konaryo Astama. Melebar ke kiri ada Dhani Saputra. Masih Dhani Saputra diberhadapan dengan Amri Dwan. Masih Dhani. Ketengah dia ada Amar Zuki. Masih Amar Zuki. Amar Zuki lagi. Bagus sekali. Wah, ini podai. Namun bukan sebuah pelanggaran menurut wasit Andri Kristanto. Lemparan ke dalam. Oh, namanya Tantan Bung. Dipersiapkan untuk masuk menggantikan siapa, Bung? Koli Bali, Bung. Saya bisa menepadukan adalah Amri Dwan atau Koli Bali, ya. Karena memang kontribusinya tidak berjuta maksimal sampai dengan menit ke-59 tangan ke-2. Kemudian penjuru dapatkan persebanan, oh jelas, nampak Koli Bali harus digantikan oleh Tantan. Ini memperlihatkan bahwa Jajang Nurjaman ingin mencoba lebih meningkatkan intensitas serangan. Tali Persija Jakarta menekan namun sayang. Masih gagal. Luar biasa, Bung, para pendukung Persija Jakarta. Ya, ekspektasi mereka memang begitu besar, ya. Mengharapkan Persija bisa berprestasi. Seperti ketika tahun 2001, mereka mendapatkan gelat juara ketika itu. Imade Wirawan, langsung dia ke tengah. Menduel tadi, Tantan dan juga Ngurah Nanan. Konate Makan, ke kanan dia. Ada Ridwan, masih Ridwan. Berusaha dia masuk. Masih Tantan. Suting Tantan! Masih tidak efektif, Bung, serang-serang melakukan para pemain Persib Bandung. Ya, memaksakan, ya. Begitu terlalu memaksakan. Walaupun ini sentuhan pertama, dia mencoba untuk melakukan shooting, tapi terlalu memaksakan. Karena dengan space yang begitu sempit, kemudian Andri Tani dengan posisi yang sangat baik, mungkin itu bisa mampu mencetak gol sangat-sangat. Wahid yang berduel tadi dengan Tonisi Cipto. Ronerio Astaman. Ada Rohi Chan. Bagus sekali. Ronerio Astaman, umpat kebosan pada Edi Fodet. Berbahaya! Potong oleh penjaga gawang Imade Wirawan, yang memang sangat sigap bermain di pertandingan ini. Dua penjaga gawang Persija dan Persib Bandung cukup baik, Bung. Ya, sejauh ini memang kedua penjaga gawang kontribusinya sangat baik. Kemudian membaca pertandingan, membaca permainan. Ketika ada bola-bola trupas, bola-bola yang mengarah ke jantung pertahanan jawaan India, mereka selalu sigap untuk mampu memotong dan mengantisipasi. Impa dinasih kebelakang pada Haryono. Taufik, kuasai bola Taufik, melebar ke kiri. Ada Tony Cipto, masih Tony. Langsung ke depan. Ada firman Utina. Nampaknya tersentuh tadi oleh kaki Rohi Chan. Sehingga lempar ke dalam buat Persib Bandung. Tidak berhasil tampaknya Tantan untuk memperdaya Rabiano. Tantan adalah Tantan. Tidak saya bolas kemudian para pemain Persib Bandung. Haryono. Masih Haryono. Ada Pornhate Makan. Tidak dikuasai oleh para pemain Persib Bandung, Jakarta, Pornhate Astaman. Fabiano Beltrami. Lurang cermat Beltrami dan juga Pornhate Astaman. Terlalu mudah kehilangan bola Emre Dwan. Masih Emre Dwan. Dibayangi oleh Amar Zuki. Empan terobosan masuknya kepada Tantan. Namun bola lebih dahulu dipotong oleh penjaga gawang Andri Tani. Masih kosong-kosong. Skor Persib Bandung, Emre Dwan. Masih Emre Dwan. Ke kanan dia ada Supar Dinasir. Masih Supar Dinasir. Agak kotak penalti. Dipotong kembali oleh Ismet Socian. Kona kemakan. Ada Tantan. Masih Tantan. Berbahaya. Masuk kotak penalti. Bukan sebuah pelanggaran. Beltrami. Edi Fodai. Masuknya kepada Rohit Cha. Namun bola terlalu jauh. Iya menarik ya. Sampai dengan menit ke-64. Intensitas serangan ke-2 kesebelasan. Jual beli serangan. Mulai terlihat. Walaupun di akhir dari apa yang dilakukan oleh para pemain Persib Bandung, dia melakukan serangan balik. Situasi pasingnya masih jauh dari Rohit Cha yang selama ini diinginkan atau diharapkan mampu mendobrak pertahanan dari Persib Bandung. Opset nampaknya. Mario Astama. April Hadi. Amar Zuki. Pendek dia kepada Ramdhani Lestaluhu. Ismet Sofian ke belakang dia. Berbahaya. Terlepas dari Beltrami. Hampir saja membuahkan situasi yang berbahaya buat Persib Jaya Jakarta tadi Beltrami. Iya dengan masuknya Tantan memang sedikit ada keberanian untuk melakukan penekanan. Terutama kepada Fabiano Betran dan tidak mampu untuk bisa menguasai bola dengan begitu enak. Eddie Fodai. Bagus sekali dengan tumitnya tadi. Pada Rohit Cha. Masih Rohit Cha. Terbelakang dia dari Mario Astama. Lebar ke kanan ada Ramdhani Lestaluhu. Masih Ramdhani. Ramdhani Lestaluhu. Ismet Sofian. Ismet Sofian. Angka kotak penalti. Ismet. Suti. Membentuk para pemain Persib Bandung. Serangan bergelombang para pemain Persib Jaya Jakarta cukup membuat pocar kacir pertahanan Persib Bandung. Namun untung saja masih bisa digagalkan para pemain bertahan Persib Bandung. Ya efektivitas serangan yang dilakukan oleh Ismet Sofian sangat-sangat luar biasa. Pergerakan overlapping-pergerakan mengganggu ini pertahanan dari Persib Bandung. Eddie Fodai. Masih Eddie Fodai. Angka kotak penalti. Ada Pujovic. Berbahaya. Onariah Sofian. Onariah Sofian. Apa yang terjadi pengurusnya meskipun terjatuh. Namun. Menurut wasif Hanrik, Ismet memang bukan sebuah pelanggaran. Ya memang sangat disayangkan koordinasi kontrol dadanya tidak begitu baik. Sehingga kontrol bolanya masih jauh dan tidak bisa mampu melaksanakan, melakukan adfoting. Padahal cukup bebas. Betul sekali. Posisi kaki untuk melakukan halftime adfoting masih jauh dari penjaga gawang Imadi Wirawan. Sebuah seksi sedangkan penjuri yang sangat cantik. Namun sayang, peluang yang cukup terbuka dari Ponario Astaman. Namun penyelesaiannya tidak terlalu baik. Karena hanya melambung jauh di atas mister. Dan memang ini jatuhnya Ponario bukan sebuah pelanggaran. Betul. Peluang yang harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Ponario Astaman. Di pertandingan pada sore hari ini. Tapi terlihat Bu, Ponario Astaman secara kecepatan sudah agak berkurang. Betul sekali. Hanya insting ball, kemudian pengalaman dia, posisioningnya. Untuk menjaga lini tengah dari posisi Jakarta memang bisa dikedepankan. Masih menjadi unggulan untuk seorang pemain di antara. Untuk leading the game di antara Taufik dan Ponario terlihat masih cukup baik, Ponario Bu. Ya, kepenangannya pun juga sangat baik. Dengar suara ketasan, sebetulnya memang sangat dilarang ini Bu. Betul sekali. Apalagi laga resmi, walaupun hanya laga berkompetisi domestik. Semua aturan mengenai petasan, segala macam, sudah tidak diperbolehkan. Dan sudah jelas aturannya bahwa ini ada ancaman untuk dari PT Liga untuk membunyikan atau menyalakan petasan dan juga flare. Sudah jelas aturannya dari PT Liga. Bahwa hal-hal tersebut adalah sesuatu yang sangat dilarang di pertandingan kompetisi Indonesia Super League. Terdengar jelas suara yang mayoritas penonton persedia Jakarta sangat tidak menyukai bunyi dari petasan tersebut. Ya, memang sangat mengganggu ya. Ketika memang itu harus mereka lakukan, mengganggu jalannya pertandingan. Kemudian juga mengganggu juga bagaimana sportivitas yang mereka harus lindung untuk mampu selalu bisa memberikan support kepada tim pesayangannya. Masih kosong-kosong hingga memasuki menit ke-70. Palingan babak kedua Laga Klasik Persija Persib Bandung dalam lanjutan kompetisi Indonesia Super League 2014 di wilayah barat. Ya, satu pertandingan itu saja untuk membutuhkan tiket ke babak 8 besar atau 4 besar dari wilayah barat. Terima kasih telah menonton! Ada Emry Duan ke belakang. Hariono. Jukrianto. Ada Firman Uttina kembali ke belakang kepada Kujovic. Firman kembali. Ada Taufik. Dua pemain bertubuh bingil. Jukrianto. Jukrianto. Nadimir Kujovic. 32 part. Sekurang para pemain persib Bandung untuk memainkan bola. Jukrianto. Firman Uttina langsung ke depan. Bagus sekali. Hampir saja kecolongan tadi Deltrane. Namun timing dan antisipasnya masih cukup baik. Ramdhani Lestalohu Masih Ramdhani ke belakang ke kanan dia Ada Edi Fodai Masih Edi Fodai Pelanggaran dilakukan Edi Fodai Sangat jelas Namanya pertandingan ini cukup menarik juga Buat para ekspatriat di Jakarta Pelanggaran kartu kuning Buat Edi Fodai dari wasit Henry Christanto Jelas menarik dengan sengaja Dua kali juga untuk mendorong Koordinasi bolanya kontrolnya masih terlalu jauh Kemudian tangannya sedikit menarik Badan dari Haryono Paling nasir kepada Emre Duan tadi Inilah Edi Fodai Kembali mentah serangan anak-anak Persib Bandung Di kaki para pemain Persija Jakarta Supar di nasir Separ di nasir Lempar ke dalam Pendek dia Berbahaya angka tetap finati Makanya sudah keluar lapangan pertandingan Sehingga hanya tendangan gawang saja buat Persija Jakarta Jelas Tantan Ya skema Persib sebenarnya Sampai dengan menit ke-73 tidak begitu banyak perubahan Mereka selalu mengandalkan Emre Duan Hanya di tariknya Kolibali Tenaga dari Tantan memang masih begitu segar Sehingga dia mampu dan berani Untuk menekan lini pertahanan dari Persija Jakarta Tapi dengan Mas Tantan belum ada perubahan berarti Betul Hanya berani menekan Kemahuan dia untuk nge-press lini pertahanan dari Persija Jakarta Yang selama ini di gawang pertama tadi Ketika Kolibali masih bermain Itu tidak dilakukan oleh Kolibali Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Hariono Terhadap Ramdhani Lestaluhu Dengan debat Persija Jakarta Dilakukan nampaknya oleh Deltrane Angkat kotak penalti Mudah buat para pemain Persija Bandung Ada Firman Utina Pelanggaran dilakukan oleh Terhadap Ramdhani Lestaluhu Dan matanya Victor Faye akan masuk Menggantikan Satu gelandang dari Persija Jakarta Atau mungkin Ismet Sofyan Dan matemakan Persija Bandung Supardi Nasir Masih Supardi Berusaha dia masuk Masih Supardi Nasir Angkat cukup cantik Supardi Nasir Masih Supardi Nasir Berbahaya Terlepas tadi Kurang cemat Para pemain Persija Bandung Tidak mampu memaksimalkan Sebuah peluang Yang sudah berdiri bebas Tanpa pengawalan Koordinasi shootingnya Masih jauh dari harapan Sudah cukup terbuka Betul Tanpa ada pengawalan Dan bolanya pun Sudah dalam posisi yang Sangat akurat Sangat-sangat disayangkan Sebuah peluang yang Harusnya Mampu dimaksimalkan Walaupun memang Sebuah keputusan Yang sangat baik Karena dalam situasi Atau area Di sepertiga pertahanan Dari Persija Bandung Keputusan adalah Menjadi Kunci utama Untuk seorang Pemain depan Hariono Ronate makan Ke kanan dia Betantan Berhadapan dia Dengan murah Nana Bagus sekali Angkat kotak penalti Tadi Supardi Nasir Kelanggaran nampaknya Dilakukan Supardi Terhadap Rondani Lestaluhu Sebuah tagline yang Sangat cantik Betul Besih Tengah Diinjak Betul Dia melakukan Sebuah tagline Tapi kakinya Engkernya Sedikit Keinjak Oleh Supardi Nasir Heddy Fudal Ramdani Lestaluhu Kurang cemat Ramdani Ramdani lagi Masih Ramdani Bagus sekali Ramdani Lestaluhu Ramdani Masih Ramdani Terlalu lama nampaknya Ramdani Sehingga mudah dibaca Para pemain Persija Bandung Ya Keberaniannya Sangat luar biasa Terlalu berani Kemudian Supportnya juga Terlalu jauh Para pemain Persija Beltramo Nah Edi Fudal Bagus sekali Masih Edi Fudal Edi Fudal Pelanggaran nampaknya Dilakukan oleh Vladimir Kujovic Jelas sebuah Peluang Perni jaraknya Cukup dikat Sebuah sekali Sebuah penetrasi Keberanian Tidak hanya Ramdani Lestaluhu Edi Fudal Melakukan penetrasi Satu Dua Melewati Permain belakang Dari Persija Bandung Walaupun memang Tujovic Sedikit menghalangi Dan ada benturan Di area Pertahanan dari Persija Bandung Keputusan yang sangat tepat Nampak wasit Henry Christanto Memerintahkan Pemain Persija Bandung Untuk Patuh di garis Yang telah ditentukan Oleh wasit Nampak Edi Fudal Syuting Syuting Melenceng Penirsa Pendangan dari Beltrame Nampaknya Jelas Syuting dari Beltrame Hanya melambung Agung Menyamping Di sisi kanan gawang Dari Imadewi Rawan Ya ada sebuah perubahan ya Set piece yang dilakukan oleh Fabiano Betran Tidak mau melakukan shooting Tapi hanya melakukan Placing Yang posisi bolanya Masih Menyamping Di gawang Sebelah sisi kanan Penyagang Wang Imadewi Rawan Ini Atep yang sudah masuk Mengadikan Taufik Wow nampaknya Ingin memporsir Serangan lebih gencar Betul Hanya menempatkan Seorang Haryono Sebagai holding midfield Kemudian Memasukkan Atep Dengan kapasitas Kecepatan Dan kualitas Skill ini Hidupnya Edi Fodai Masih Edi Fodai Masuk otak penalti Edi Fodai Terlalu lama Edi Fodai Sehingga Gagal kembali Serangan Serangan Yang dilakukan Anak-anak Persija Jakarta Inilah Edi Fodai Jika skor 0-0 Tentu saja Sudah 4 tahun Persija Jakarta Jadak mampu menaklukan Persib Bandung Di kandang sendiri Stadion Gelora Bung Karno Bung Supri Iya Sangat disayangkan ya Apa yang dilakukan oleh Edi Fodai Dengan kualitasnya Momentum Gilang Kemudian Keputusan Harus cepat Dia lakukan Untuk mampu Isna Sofyan Bermahaya Tadi Tandukan dari Victor Paye Nampaknya Nampaknya Victor Paye Melakukan tandukan Menggantikan siapa Kami belum Mendapatkan informasi Dengan jelasnya Victor Paye Saudara dari Tunis Paye Victor Paye adalah Pemain Persija Jakarta Yang paling banyak Menyibatkan gol Di Dunianya menjadi Supershot Memang sangat baik Selama ini Kecepatannya Dia miliki Kualitas skill Unisidil Juga sangat baik Apakah Menggantikan April Hadi Ya saya pikir April Hadi Karena memang Produkisinya Tidak begitu baik Kemudian juga Begitu Telahnya lambat Untuk memberikan Support Ke lini depan Dari Persija Jakarta Amar Zuki Bagus sekali Amar Zuki Amel Esa Luhu Dipotong tadi Bagus sekali Hariono Ada Konate makan Masih Konate Terkotong di kaki Ismet Sofyan Masih Ismet Bagus sekali Rohit Can Masih Rohit Can Berdua dengan Hariono Masih Rohit Can Ismet Sofyan Ada Rohit Can Masih Rohit Can Masuk Kota Finalty Amar Kota Finalty Kembali tendangan Pengjuru Buat Persib Amasina Persija Jakarta Ismet Sofyan Akhirnya lakukan Tentangan penjuru Lakukan sudah Motak Finalty Baru Ayo Hampir saja tadi Pandukan dari Belt Rame Masih membentur Badan para pemain Persib Bandung Di mulut Gawang Imadewi Rawan Masih kosong-kosong 8 menit lagi Pernihan Masa Dan segera berakhir Dan segera berakhir Berakhir di waktu normal Sendir saja hasil 0-0 Bukan hasil yang baik Di kanan sendiri Kembali gagal Nampak tadi Nampak tadi Tidak bisa Tidak bisa Masih membentur Tiang Gawang Hubungan para pendukung Persija Jakarta Masih terus Berlangsung Dan memang Masih Sekitar 6 menit lagi Pertandingan di Wokno Maka segera berakhir Tidak saja Persija Jakarta Butuh Koin 3 Untuk Memang Besar Peluangnya Lolos Ke Babak 8 besar Kena Dua tim lainnya Seperti Siwijaya Dan Pelita Bandung Raya Tentu saja Masih bisa menyodok Betul sekali Walaupun memang Siwijaya masih Melakukan pertandingan Untuk besok hari Dan Sisa 3 pertandingan Seandainya ini Hanya Berakhir seri Ini memperlihatkan Bahwa Peluang Persija Jakarta Juga Tidak begitu baik Untuk Bisa mampu Lolos Ke Babak 8 besar Benar Astama Maksudnya Kepada Podai Jatuh di kaki Haryono Irman Utina Ada Amar Zuki Belakang Tadi Podai Kepada Penjara Gawang Andri Tani Ngurah Nana Masih Ngurah Nana Masih Melihat Rekan Siapa Kan Diberikan Angkat Kedepan Ada Edi Podai Maksudnya Ada Juprianto Irman Utina Irman Maksudnya Isra Sotian Ada Victor Pai Masih Victor Pai Ah Tidak Terlalu Cuma Victor Pai Dipotong Tadi Dengan Bagus Sekali Oleh Tonisi Cipto Rohit Masih Rohit Shoting Rohit Shoting Ini tidak jelas Shoting Atau Umban Terobosan Bu Kembali Koordinasi Driblingnya Sangat Jauh Kemudian Bola Pun Juga Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Diharapkan Bisa Langsung Lakukan Shoting Dia Memasakkan Diri Untuk Shoting Walaupun Sebenarnya Edi Podai Kemudian Kramdani Sudah Berdiri Bebas Di Sebelah Pertahanan Sebelah Kanan Dari Persibandu Sebagai Penyerang Lubang Performa Rohit Tidak Terlalu Sempurna Semua Memang Keputusan Dari Seorang Benidolo Memang Untuk Bisa Menempatkan Rohit Sebagai Penyerang Lubang Memang Belum Bisa Memaksimalkan Hasil Yang Baik Tapi Memang Tidak Ada Pilihan Karena Memang Ivan Bosnya Kemudian Rahman Afandi Belum Mampu Harapannya Sesuai Dengan Keinginan Dari Benidolo Persib Bandung Ada Tantan Malah Berduel Dengan Beltrameng Amar Zuki Nurah Nana Lebar Ke kanan Ada Ismet Sofyan Masih Ismet Kedepan Ada Victor Paye Masih Victor Berhadapan Anthony Masih Victor Berhadapan Anthony Masih Victor Paye Di hadang Dua Pemain Lampan Ke dalam Terlalu Lama Nampanya Victor Paye Untuk Menguasai Bola Sehingga Mudah Dibaca Para Pemain Persib Bandung Ini lah Tony Sucipto Lampan Ke dalam Buat Persib Maung Bandung Chris Mad Sofyan Ini Selakata Ingin Mengolong Tapi Tidak Berhasil Betul Jajang Durjaman Masih Terus Berdiri Untuk Melihat Sepak Terjang Anak Muahnya Di Lapangan Di Laga Klasik Persija Jakarta Persib Bandung Para Pendukung Persija Jakarta Yang memang Cukup Militan Untuk Mendukung Tim Kesayangannya Yang Sudah 13 Tahun Hampah Gelar Terakhir Kari Meraih Prestasi Tertinggi Di Sepat Bola Indonesia Dari tahun 2001 Di Liga Indonesia Sedangkan Dikancah Sepat Bola Persikatan Persija Jakarta Adalah Rajanya Karena Sepuluh Kali Menjadi Juara Perserikatan Begitu Juga Dengan Persib Bandung Lali Gina Pertama Mereka Mampu Juara Dan Sampai Sampai Dengan Indonesia Super League Tahun Ini pun Mereka Juga Masih Belum Memberikan Trophy Yang Diharapkan Oleh Bobotoh Mereka Supardi Nasir Kuasai Bola Masih Supardi Nasir Dibayang Dhani Saputra Cukup Leluasa Nampaknya Supardi Pada Tantan Pelanggaran Nampaknya Dilakukan Oleh Murah Nana Terhadap Tantan Sebuah Situasi Yang Cukup Berbahaya Buat Persidak Bung Tentan Cukup Dekat Di Kotak Finalty Ya Ini Merupakan Sebuah Keluang Yang Sangat Baik Saya Pikir Untuk Di akhir Pertandingan Bapak Kedua Ini Sedikit Ada Tarikan Kemudian Juga Kaki Dari Murah Nana Mengganggu Penetrasi Yang Dilakukan Oleh Tantan Kakinya Isong Dari Kotak Finalty Hampir Kotak Finalty Berbahaya Hanri Tani Penjaga Gawang Persija Jakarta Melakukan Koordinasi Tadi Untuk Pelanggaran Pragar Hidup Nampak Abdul Rahman Masuk Untuk Pengalikan Ahmad Juprianto Yang Cidrat Tadi Nampaknya Firman Utina Bersiap Dia Tangan Bebas Bersiap Bandung Firman Utina Lakukan Sudah Angkat Kota Penalti Baram Mahaya Cukup Bebas Nampaknya Tony Sucipto Oh Lepas Kontrol Tony Tadi Masuk Ateb Hater Tidak Berhasil Menguasai Bolonan Baik Nampaknya Wasid Handric Tanto Tidak Terlalu Bekerja Cukup Keras Di Pertandingan Selevel Laga Klasik Iya Memang Sangat Disayangkan Walaupun Sudah Pernah Memerapatkan Kredikat Sebagai Wasid Terbaik Ya Tapi Itu Tapi Performnya Juga Belum Begitu Stabil Nampaknya Terjangan 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 Yang sangat Berbahaya Saya Pikir Terjangan Kembali 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 Ada Vladimir Finishing Finishing Masih Menjadi Kendala Untuk Kedua Kesebelasan Walaupun Memang Sedikitnya Peluang Harapan Saya Ini Pertandingan Akan Bisa Berjalan Dengan Menarik Banyak Peluang Banyak Terjuta Gol Tapi Realita Di Lapangan Bahwa Finishing Touch Penyelesaian Akhir Masih Menjadi Permasalahan Dengan Jumlah Supporter Yang Memenuhi Tribun Atas Dan Bawa Mungkin Ini Adalah Rekor Penonton Terbanyak Dalam Komunisi Indonesia Super League 2014 Ya Kalau Kita Melihat Dengan Luar Biasanya 60.000 Bisa Mereka Datangkan Hampir Saja Memirsa Hampir Saja Persib Bandung Menciptakan Gol Namun Saya Yang Terhasil Digagalkan Dengan Cantik Tadi Oleh Andri Tani Apakah Bola Sudah Masuk Masih Belum Kita Saksikan Lagi Danisa Putra Penerangan Bergelomba Poner Astaman Perehat Bung Secara Kecepatan Poner Sudah Agak Berkurang Ya Hanya Pengalaman Kemudian Penempatan Posisi Akurasi Passing Memang Sangat Baik Dan Pemirsa Wasit Henrik Kristanto Baru Saja Menyembunyikan Pelui Panjangnya Tanda Pertandingan Babak Pasir Pertandingan 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 Terima kasih.